Jari payah semua pihak dalam mempersiapkan pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 terbayarkan. Pasalnya, pelaksanaan Kepala Desa Serentak di Ogan Ilir tahun 2022 ini mendapatkan peredika terbaik di Indonesia. Bupati Ogan Ilir Pancah Wijaya Akbar saat melantik KD Tanjung Lalang kecamatan Payaraman Jumat 9 Desember 2022 memberikan apresiasinya yang sangat tinggi terhadap panitia Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir karena telah sukses menyelenggarakan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Ilir. Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Ilir supaya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat. Harus merangkau seluruh warga termasuk mereka yang pada pil KD selalu tidak mendukung kita. Kemudian Bupati Pancah juga mengingatkan kepada KD terpilih supaya berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Kepada warga desa Tanjung Lalang, Bupati Pancah berpesan hendaknya bisa bersama-sama KD terpilih untuk membangun desa serta bisa mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir meskipun pada pil KD selalu KD yang didukung berbeda. Eti Sumek.co melaporkan